Jika ada soal seperti ini, maka kita akan mencari nilai dari mutlak 1 min f2 menggunakan rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Pertama kita tuliskan dulu fungsi fx-nya, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Kemudian dari nilai yang diminta terdapat nilai f2, maka kita cari dulu f2 dengan cara mengganti semua nilai x pada fungsi fx dengan 2 sehingga menjadi 2 kuadrat min 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 min 6 plus 1 hasilnya adalah min 1. Selanjutnya, kita cari nilai yang diminta di soal, yaitu mutlak dari 1 min f2 sama dengan mutlak dari 1 dikurangi f2, tadi hasilnya adalah minus 1 sehingga hasilnya sama dengan mutlak dari 1 ditambah 1, berarti 2 mutlak dari 2 hasilnya adalah 2. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.